Jembatan gelendeng yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro, Tuban mulai dibuka kembali pada Senin siang. Jembatan yang melintang di atas sungai Bengawan Solo itu sempat ditutup akibat terus mengalami penurunan struktur di sisi wilayah Kabupaten Tuban. Terlihat sejumlah petugas dari Satlantas Polres, Dishub, dan Dinas PUPR, PRKP dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban datang ke Jembatan Gelendeng untuk mengecek lokasi dan bersiap untuk membuka jembatan. Namun, pembukaan Jembatan Gelendeng hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2, sementara untuk kendaraan roda 4 atau lebih masih belum dapat melewati jembatan dan dialihkan menuju ke arah ponco parengan Tuban melintasi jembatan Kali Kete. Meski hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2, namun masih saja ada kendaraan roda 3 yang nekat melewati jembatan Gelendeng. Akibatnya, kendaraan pun tersangkut di portal, sehingga terpaksa dibantu oleh petugas untuk mengangkatnya. Untuk mengantisipasi agar tidak dilewati kendaraan roda 4 maupun lebih, portal yang menutupi jalan jembatan Gelendeng dari sisi Tuban maupun Bojonegoro masih dipasang dan dibongkar sesuai dengan ukuran kendaraan roda 2. KB Usad Lantas Polres Tuban, Ibtu Sampir Santoso mengatakan, dibukanya jembatan Gelendeng hari ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 saja, dan untuk jangka waktu sampai kapan dibukanya jembatan gelendeng untuk roda 2 masih menunggu surat dari Bakorwil dan Bina Marga. Selain itu, kapan diperuntukkannya kendaraan roda 4 bisa melewati jembatan Gelendeng juga masih menunggu surat dari Bakorwil. Baik, untuk giat hari ini kami poro melalui lintas dari Tuban dan Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 2022 untuk kendaraan roda 2 bisa melintas di jembatan gelendeng baik dari Bojonegoro maupun dari Tuban. Ini dalam jangka waktu sampai kapan? Tergakai jangka waktu ini sementara apa itu surat-surat masih diajukan oleh Bakorwil Bina Marga, nanti ketika ada kepastian akan diberitahukan kepada masyarakat. Apakah nantinya akan ada pergembangan untuk jembatan? Sementara sampai menunggu surat dari Bakorwil Bina Marga, Jawa Dibur. Sementara masih jurus surat-suratnya dan masih proses di Kementerian. Berarti aman Pak untuk dilewati roda 2 atau saat ini jembatannya? Sesuai dengan rekom dari BUPR Kabupaten Tuban, untuk roda 2 aman sementara mohon maaf, untuk roda 4 sementara belum bisa. KBO saat lantas Polres Tuban menghimbau agar masyarakat bersabar. Lantaran sementara ini jembatan gelendeng hanya bisa dilewati untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 belum bisa melintasi jembatan.